BATAM TV INSPIRASI GEPRI Kategori junior dan berbong menjadi sorotan utama pada kejurnas panahan tahun ini. Para atlet muda dari berbagai provinsi menunjukkan keterampilan luar biasa dan semangat juang yang tinggi dalam setiap pertandingan. Para peserta tidak hanya bersaing untuk memperebutkan medali, tetapi juga untuk mengharumkan nama daerah mereka di ajang nasional ini. Dalam upacara pembukaan, Ketua Persatuan Panahan Indonesia Provinsi Kepri Abdul Razak menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan berharap kompetisi ini dapat menjadi ajang pembibitan atlet-atlet panahan masa depan Indonesia. Menjadi motivasi bagi para atlet muda untuk terus mengembangkan bakat dan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Kejuaraan Nasional Panahan 2024 ini diikuti oleh 628 atlet dari 29 provinsi di Indonesia. Para peserta menunjukkan keterampilan dan teknik tinggi dalam memanah, menciptakan persaingan yang ketat dan menarik. Kategori berboh yang menunjolkan ketepatan dan konsistensi juga menjadi ajang pembuktian kemampuan para atlet. Jawa Barat itu jumlah atletnya 60, tetapi yang datang semua 168. Jadi ada ofisial dan orang tua Jawa Barat. BKI sampir sama dengan 57 atlet, tetapi semua yang datang sini hampir 150 orang. Dan Tuan Rumah Kepri yang bergantung dengan jumlah atlet. Jadi total atlet yang datang ke sini 628. 348 itu pelatih dan ofisial yang terdaftar. Jadi yang tidak terdaftar hampir sama segitu juga. Jadi kita perkirakan yang datang ke Batam itu dari provinsi lain kurang lebih 2.000 orang. Kebetulan saya juga mewakili PB Perpani bidang Bintres. Jadi di sini ada talent scouting adalah atlet kita juga yang akan kita pilih divisi Rikev untuk kelahiran 2009, 10, dan 11 itu. Untuk mengikuti seleksi nantinya yang akan kita buat, yang akan kita mulai pelatnaskan pada bulan depan. Itu untuk persiapan Youth Olympic 2026 di Senegal. Dan Asia Youth pada tahun depan di Shanghai. Kita hanya mengambil 3 atlet. 3 atlet putra dan 3 atlet putri itu yang akan kita siapkan untuk Youth Olympic 2026. Dan akan kita cikal bakalkan pada Olympic LA 2028. Semua, semua kita pertandingkan di sini ada standar nasional, kompon, dan Rikev. Jadi ada 3 kompon umur, ada U13, U15, dan U18. Pemerintah kota Batam dan berbagai sponsor turut mendukung penuh penyelenggaraan Kejurnas Panahan 2024. Ardi mengatakan bahwa event Kejurnas ini merupakan salah satu daya tarik bagi wisatawan domestik. Kota Batam diupayakan untuk menjadi kota yang nyaman untuk terselenggarannya event-event besar. Bahwa hari ini di Batam beraksana kejurnas karena olahraga. Cabang dari Panahan ini punya sejarah besar di Indonesia. Kenapa? Karena cabang yang pertama mendapatkan medali olimpiade perak pada saat olimpiade, kalau saya nggak salah di Seoul ya, adalah dari cabang Panahan. Melalui serikani kita, Lili Sandayani, Norti Beriala Lantang, kemudian Kusuma Wardani, di bawah asuhan pelatih Donald Pandiani. Setelah itulah bahwa Indonesia terus mendapatkan medali dari cabang-cabang yang lain. Cabang badminton, tinju, itu sudah mendapatkan medali di kancah internasionalnya. Jadi Indonesia sangat bangga dengan cabang Panahan. Nah, kita berharap nanti atlet-atlet junior ini akan menjadi senior dan akan mengharumkan nama Indonesia. Jadi bukan daerah mereka masing-masing, tetapi adalah Indonesia. Jurnas Panahan 2024 akan ditutup dengan upacara penyerahan medali dan penghargaan bagi para pemenang di setiap kategori. Bagi para generasi muda lainnya untuk terus berprestasi di bidang olahraga. Kejuaraan Nasional Panahan 2024 di Batam tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi momentum penting dalam mengembangkan dan mempromosikan olahraga panahan di Indonesia. Dengan semangat sportivitas dan kompetisi yang sehat, Kejurnas Panahan 2024 berhasil menjadi acara yang dinantikan dan membanggakan bagi seluruh peserta dan masyarakat Indonesia. Tim Liputan Batam TV melaporkan.